Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikangkulo hormati Masyarakat Kabupaten Gerobokan Langsyokitaripun Masyarakat Kecamatan Gubuk Soho Masyarakat Desa Merigi Setoyo Pengurus Masjid Wabil Khusus Al-Mukarram Panjeninganipun Diyai Arif Makmun Sekeluarga Soho Jamaah Dikul Hufilin Pendera Sumaan Al-Quran Santri-Santri Kusmi Betun Ketinggalan Porogiai Bapak-bapak Pejabat Muspika Pak Polisi, Pak Jamat Soho Bupati Selamat tinggal di sini Kuntur Nyonsyah Gaya Arif Kok ibu-ibu kok radiramik Kok hampir sama sekali melarasi bulanjo pasar meranggen demak jawa timur kegiatan terbesar ingkang sifatipun sumaan alquran di bulu hofilin ini ada daerah kabupaten situarjo puluhan ribu ini memang didirikan sejak kusmik taksih wanten pelajen bibar isak katus biasanya pun kan dipuncisakan juga lecus pun manggilnya bibar sholat isak jamaah pun mayoritas ibu-ibu pakai rame jagungan piambak-piambak kadang kulung batin jatuh si pun yang dijagongin itu yang itu nopo ya arif alhamdulillah padahal diakini acara yang kita ini majelis kur'an kur'an kalau dikang doso juz sampo di hatamaken lajin ditambah dikul hofilin yang ugi ini karya kusmik pak camet dikul hofilin nam ini pun dikul hofilin ini bisa diartikan dikir agar kita selalu ingat pada Allah yang konten daerah meriki dipun asuh kalian kiai arif makmun yang dalun ini kita dikul hofilin meniko di dalamnya meniko ingkang dipun wawos wanten asma ulhusna lajin doa robbana atina fidun ya hasanah wanten ayat kursi wanten istighfar wanten sholawat 300 kali wanten fatihah ingkang mungkin hampir sekitar 150 kali lah niko kan diakini di tengah-tengah acara nyaten niki poro molekat itu turun nenggani kita sedoyo dan duduk diantara kita sedoyo tergantung kita niko pecatohnya pembatin dan poro molekat niki sedoyo nyewunakan dateng Allah kagem nasib kita sedoyo niki 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 peramiloh kesimpulannya pun pertama-tama dumateng ke arif kepareng matur berbahagialah panjenengan kiai yang yang oleh Allah diantara dari kusmi dan santri kusmi dan pejuang di kulhofilin seneng dateng putra berbahagia karena semisal walau Gusmi itu semisal di Jawa Tengah Milae Saking Mbah Yaidahar Magelang Mbah Abdul Hamid Magelang Mbah Yaidumar Solo Mbah Yaidumar Solo semisal Kades Ya Ahmad Dardiri Yogyakarta Dawa Hakan Bileh Gusmi adalah Walil min awliya ilah Salah satu dari kekasih Tuhan Tapi lagi Badan sedaya menung suaniku percadus Semantuki dikul hoviling Senau so niki dikir Engkang say Pun jelas Dikir engkang say Tapi lagi Semisal Senau so tiang pinter ngaji Dia ada yang tentu senengnya Ternyiki Pak Jamat Loh es tuh Loh Ke Arif Ini kok Sebulan sekali Tidak dateng ke diri Pak Jamat Soan Gusmi Kan setiap malam Jumat diwon Mereka kan Konco-konco daerah mereka Soan Gusmi Acaranya itu Binarat dateng ke diri Pak Jamat Sebulan sekali Prami lo Pertama-tama Ke Arif sekeluarga Mugi-mugi Ya Allah Panjenengan binaringan Wilujeng donya akhirat Putra-putra Panjenengan mugi-mugi Paring sukses donya akhirat Dipun Lah Lajeng kita sedaya Engkang ugi dalul niki Lenggah wanten dalem riki Masjid engkang syai Soan ki Arif Mugi-mugi Sedaya dipuntadir Bejodonya akhirat Semisalnya itu Pak Polisi Pak Jamat Poro pengusaha petani Ini Allah lah yang menggerakkan sedaya Pak Jamat tindak beriki Pak Polisi Karena memang Allah berkeheda Tindak beriki Ustaz niki semisal Panjenengan Bidal saking dalem Sinten engkang menggerakkan Hati panjenengan tindak beriki Sinten engkang menggerakkan Kaki panjenengan tindak beriki Pramilau panjenengan Berbahagialah Berbahagialah Karena semisal Kalau wawu ngedikani pun Bupati Bileh 98% Penduduk kabupaten Gorbukan kan Muslim Leres Tapi kan Semisal Dalun niki Belum tentu Satu persennya Ingkang Gateng beriki Sepindah Malik Berbahagialah Panjenengan Ingkang kalih Allah Dalun niki pun takdirakan Kempal Wanten beriki Niki pun sedu Mugi-mugi pinaringan Sae Dunya akhirat Sedua ya Mugi-mugi Diparingi Masa Depan Cemerlang Sedua ya Mugi-mugi Dipun takdir Binyang Dados Penghuni Surga Idaman Seluruh Umat Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Lajen Wanten Malik Pak Jaman Semisal Ribuan Ingkang Dalun niki Lenggah Wanten Wanten Niku kan Pasti Masing-masing Kagungan Niat Tujuan Ingkang Wanten Sami Lerus Mungkin Wanten Semisal Aku Budal Neng Dalun niki Arif Nama Lidikul Hopilin Dari Nek Kusmi Muga Muga Keluarga Ku Diparing Sakinah Niku Wanten Semisal Derek Ngeten Niki Mugi Mugi Saka Keluarga Diparing Selamat Dunyuk Akhirun Wanten Malik Derek Ngeten Niki Mugi Mugi Awah Paring Kemudahan Kemudahan Di dalam Segala Urusan Dunyuk Akhirun Kesimpulan Kesimpulannya pun Mugi Mugi Mustajabah Apapun Bentuk Panyuun Kita Dateng Allah Mugi Mugi Allah Nijabai Sudah Mugi Mugi Diparing Sukses Berhasil Dunian Akhirun Anu Wanten Yang Tangget Ya Arief Dateng Kau Wanten Daerah Kediri Jawa Timur Kalo Amati Wanten Punti Panggenan Pengamanti Kulho Filin Kuk Seolah Mayoritas Mereka Mereka Sudah Menginjak Usia Tua Kalo Mator Ngeten Niki Mengan Badan Usah Acerih Sebab Bian Gus Dateng Salah Satu Bunyai Wanten Daerah Tolong Agung Jawa Timur Namun Ibu Nyai Dewi Hajar Dawa Ngeten Gus Nyai Panjenengan Setiap Acara Di Kulho Filin Dimana Saja Panjenengan Rawi Sebab Mangke Semisal Menawi Molekat Isroil Madhus Njenengan Wanten Grio Kedai Njenengan Dicabut Njenengan Kedai Mati Njenengan Kan Betul Tantum Mati Kerantan Njenengan Kan Betul Nenten Njenengan Tidakan Tidakan Ngoten Pak Jamat Njenengan Semisal Malaikat Isroil Baden Nyabut Njenengan Wanten Masjid Kulho Filin Njenengan Njenengan Sakud Njenengan Malaikat Sungkan Arif Malaikat Sungkan Akhirnya Njenengan Satu Yang Ditakuti Manusia Adalah Kematian Njenengan Pak Jamat Njenengan Hanyakan Satu Alasan Termasuk Kulopi Mbak Pak Polisi Tansi Ajri Mati Lerus Tansi Ajri Mati Pramilo Mugi-mugi Kita Dipenpan Kesehatan Engkang Sahi Wanten Daerah Kabupaten Kediri Kalau Malah Engkang Besi Ini Kaporis Kediri Polisi Pas Lerasi Rauh Dateng Gryo Gula Mekaten Gaya Data Di Kepolisian Kabupaten Kediri Itu Banyak Orang Orang Yang Sakit Berkepanjangan Sakit Yang Mekaten Saras Ngerasa Nelorone Akhirnya Bunuh Diri Nonton Padahal Mekaten Sah Bunuh Diri Awak Bakal Mati Mekaten Perlu Bunuh Diri Mekaten Perlu Misalnya Ngetan Biar Enten Tiyang Niku Soan Gus Sak Perlu Curhat Ngetan Gus Kulo Gadah Musuh Gus Tiyang Niku Ngapusi Kulo Di Dalam Pekerjaan Kulo Nguan Ijin Panjen Ngan Si A Ngapusi Niku Akan Saya Bunuh Badai Kulo Paten Ngetan Niku Gus Mekaten Seorang Yang Bijaksana Arif Gawakaten Wong Sing Sak Iki Musuhan Karo Awat Mewiko Orang Sato Pateni Enten Ono Dewi Solek Mati Mati Dewi Membunuh Membunuh Tidak Perlu Sangat Tidak Perlu Dilarang Oleh Awas Dan Dilarang Oleh Pemerintah Penuh Penjen Tunggu Mati Mati Piyamba Pramilo Nopo Isu Laipun Ngaten Naliko Gus Durniku Tang Dateng Gus Perkawis Kegiatan Niki Pak Camat Ngeten Gus Panjen Dhamal Kegiatan Yang Sekarang Sudah Jutaan Orang Mengamalkannya Di Tanah Jawa Di Sumatera Di Kalimantan Niku Tujuan Nipun Nopo Ngeten Jangan Gus Ngeten Logus Benjang Wanten Akhir Jaman Termasuk Jaman Yang Kita Lampai Niki Katah Menungso Yang Sumpuk Galau Dengan Kehidupannya Ternyata Leris Pak Camat Leris Pramilo Isu Nipun Kegiatan Penyejuk Hati Terbaik Sakdunya Nih Ngeten Niki Pak Camat Leris Penyejuk Hati Penjenengan Menapi Pak Polisi Menjenengan Mami Nyur Sedunggal 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 Piantun 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 Masing Makti Pakti Punya Masalah Di dalam Keluarganya Niki Pasti Pramilo Menawi Semisal Tiba-tiba Kita Kukalih Awas Diparing Ujian Itu Jangan Merasa Sendiri Koncone Kata Masing Masing Pakti Punya Problema Di dalam Keluarganya Harapan Punt Gusmi Dengan Dikul Hopili Niki Mungkin Allah Paring Dateng Sedoyok Padang Donyo Akhirat Dipun Dengan Kegiatan Sain Niki Dikul Dairah Dipun Asuh Dikul Arif Kita Sakinah Donyo Aherot Tentram Donyo Aherot wong yon sewo ngerti ini ya arif, pak camat kalau ngerti ini perlu bidatos yang terlalu panjang sebab itu nih sebenarnya orang di zaman sekarang itu yang dibutuhkan adalah dipondongan semisal ke arif ngomong santris yang warna-warni kalau ada orang yang salah yang terbaik yang terbaik ada dipondongan dipondongan mungkin pindah dengan hidayah karena pami ini kan akhir-akhir pendok-pendok pesan yang bunti-bunti panggilan dan pami mengholi kiai pendiri pesantren ini ku kadang-kadang pidato ini gang saljam tahlili sedasa menikmati padahal ini yang mati dengan juru kuburan betan-betan pidato ya arif dua es itu betan-betan pidato semisal umpami contoh kalau yang kandungan ini ini asmani pun bahaya asfahani sebelah kanan ini pun ya arif umpami asmani pun kiai asfahani arba piantun kediri semisal mami asfahani mami hidup ini yang saya bayar contoh mawan bahaya ini umpami bahaya asfahani mami mati dikubur lho bahaya asfahani ini ku betah ini pidato namun pertama kali nali kalau dipuntalkan ini mawan ya arif lalu begitu dikubur seadar ini pun para ini petayah ini ku kundur kan pak ya kan beli kan nalgini rumin pami ngeten ya asfahani cekedap malih panjenengan badi dipuntuk ini molekat kali nami ini pun mungkalan langkir dipuntuntun kiai selain ngeten kiai namun cekamah molekat ke kali ini ku badi tanglet datang panjenengan manrob buka copo Tuhanmu rajin mungkir dipuntuntun kali pak ya yang kan nalgini mungkir panjenengan jawab ayah asfahani allahu rohbi pengiran Tuhan Allah Tuhan ku bingung awal dikubur ngetenku ngeten-ngeten kalau bapak ngeten mati tapi kita harus percaya harus percaya itu karena pak ya ngerti kegiatan dikubur kan tujuan utamanya adalah mugi-mugi kagem bekal di dalam perjalan menuju Tuhan istilahnya pun kusmi tabungan di hari akhir pramilo mugi-mugi kita nikup pinaringan selamat wilujeng salam wabwaiyahum min doiki dunia wadwiki yang miliki amah kalau ngamati masyarakat kabupaten gerobokan setuju piantun saya ya haripanya piantun saya termasuk masyarakat desa mereka setuju piantun saya kalau milai jalan raya gubuk kalau arah semaran belok ngiri kalau aku amati kok dalam ini harip kok waduh kalau ngerti belok belok itu mau ternyata di murgi yang rawuh kata ini memang dedah kan di arif piantun saya ingkang rawuh piantun saya seduh piantun saya itu seduh yang piantun saya kalau amati ingkang diri saya namun setunggal namun kalau mau ya arif namun kalau mau pramilong mungkin mungkin kita dipen paring saya dunia akhirat pun saya ahlaki saya ibadai saya ekonomi ini mungkin mungkin kita itu sepindah malih dengan dikul hovilin mungkin mungkin kita dipen takdir bahagia dunia bahagia fil akhirah Pak camat mungkin diri begitu paham dikul hovilin ini karangan pun kusmik Pak camat dan kusmik memang nop oke kalau mahtani mungkin satu-satunya manusia yang paling unik sedunia paling unik jadi sejak usah tujuh tahun itu sudah mengembara seumur hidupnya namun kusmik terlahir dari keluarga pesantren tapi sejak usah tujuh tahun mengembara sejak usah tujuh tahun ini pertama para sahabat wali sejak usah tujuh tahun lajeng ini corog gambili pun yang nakal nakal hidupnya di luar masjid di luar musyola memang sosok yang fenomenal tapi Allah memberi kelebihan yang luar biasa pada kusmik ini pun orang usah ini setingkat nasional setingkat Indonesia kiai yang mungkin urutan nomor satu adalah kusdur secara naus tidak ada kiai yang hidup di atas tahun 2000 ke atas yang melebihi karisma kusdur kan butuh kusdur ini kusdur kramati ngalah bapak ngalah bayi tapi kusdur ini mengakui kusmik adalah guru dunia akhirat kusmik ini masya Allah pun semisal ngerti contoh kalau kuyakin ini nyerita sejarai kekasih penggeran jatuh ibadah kita sudah nyari ini contoh makasih misal pernah pada suatu hari kusmik ini kusmik di Yogyakarta di Tenggoni santri-santri santri-santri ini pada saat itu sekitar tahun 90-an telepon datang konco-konco di daerah Malang di daerah Surabaya di daerah Jember di daerah Jakarta telepon-teleponan telpon sesama antar santri kusmik di pun tangati sama saya di Yogyakarta dari ini kusmik sedoyan bantah di kusmik Malang Jember Surabaya Jakarta bantah sedoyan orang kusmik 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 lo log kusmik 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 jadi traits follow ini memang karoma itu dulu pernah dimiliki oleh sabi khutin the Allah memberinya kelebihan Bisa berada di beberapa tempat Dalam waktu yang bersamaan Ya katun awak Ini aku percaya Semisal maka katun Allah paling Kelebihan datang Nabi Yoh Musa Dengan tongkatnya Mampu membelah lautan Masa ada yang betul-betul percaya Sekarang kalau Tuhan Bergedak Pak Camat Sakit Semisal Nabi Rajanya wali Allah Pada saat itu Disowani pendeta Pendeta Kristen Sak perlu matur Sak perlu kejalani Saya Tidak percaya dengan panjang Karena panjang dengan Tidak bisa menghidupkan orang yang sudah mati Bahkan Saya juga kurang percaya dengan Nabi Muhammad Alasan yang sama Karena tidak bisa Menghidupkan orang yang sudah mati Saya lebih percaya dengan Nabi Musa Nabi Isa maksudnya pun Karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati Lajen kali Sampai kejalani pun tantangnya Tidak Arief Begini Pak pendeta Kalau saya bisa menghidupkan orang yang sudah mati Apa Kesepakatan kita Sang pendeta menjawab Saya akan masuk Islam Akhiripun Sampai kejalani Siap Diajaklah Sang pendeta Dan kuburan umum Lajen Sampai kejalani Berdiri di Di salah satu kuburan ini Dan tunggu datang Allah Ya sahibal asma'il husna Atas Kehendak panjenengan Hidupkanlah Orang yang sudah mati di dalam kuburan ini Yus itu Secara pelan-pelan Pak camat Orang di dalam kubur ini Bergerak Hidup kembali Ini Dekahkan kalau Allah bergendak Napa yang akan sakit Pramilo Kesimpulannya pun Panjenengan mantep Direktikul hofilin Yang akan dipun asuh Ki arif menikuh Sebab Piantun-piantun Yang akan sakit Nolongi Teng akhirat Niko namung Para waliwah Ke atas Nampaknya Waliwah ke atas Niko sakit Nolongi Awai Dewi Pramilo Di dalam Dekul hofilin kan Wanten Misal Nami ini pun Syekh Imam Gozali Syekh Ahmad Baidowi Wanten Syekh Jalaluddin Arumi Dan lain-lain Para waliwah Mugi-mugi Kita sedoyoniku Ketulungan Kalian beliau-beliau Di akhirat nanti Sarang-sarang Dantes penghuni Surga Ingkang taput Yahisam Apun Kulung betul Balmatur kata-kata Pun betul Langkung Mugi-mugi Doa-doa kita Mustajabah Nopo Ingkang tansah Kita Suwun dateng Allah Mugi-mugi Allah Tidak 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 Memang Allah Bergedak Seperti itu Lanjenengan Digaret Gusmi Ya Arif Astu Sebulan Sekali Suwan dateng Gusmi Jauh-jauh Gerobokan Kabupaten Kediri Niki Pun Masya Allah Mugi-mugi Datus akan Panjenengan Pinaringan Mulyondonyo Ahiro Tetap Panjenengan Telatosing Niki Memperjuangkan Digul Hovili Niki Mugi-mugi Datus Modal Bekal Kita Niku Pinaringan Bejau Dunia Bejau Ahiro Ingkang Terakhir Nyonsewu Semisal Katus Kulopan Jangan Ngeten Niki Singpun Sebagian Besar Nganci Usia Tua Kadang-kadang Noto Manah Di Saat Usia Tua Boten Gampil Pak Polisi Boten Gampil Boten Gampil Pramilong Mugi-mugi Ketabahan Ketabahan Menjalani Kehidupan Yang Semakin Keras Niki Lanyonsewu Pak Jamat Terus Panjangan Dampingi Pak YR Di Dalam Niki Memperjuangkan Digul Hovili Panjangan Dampingi Niko Piantun Say Piantun Say Estu Kulantin Dipuntang Gus Ciri Has Tiang Say Kudus Bundi Baik Niku Petani Utawi Kiai Ketik Kulaturit Gambaran Gih Pertama-tama Adalah Orang Yang Tidak Pernah Membicarakan Kebaikannya Sendiri Niki Niki Tidak 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 Pamer Ibadah Kedua Orang Yang Tidak Pernah Merendahkan Orang Lain Lain Niki Angel Angel Tidak Pernah Merendahkan Orang Lain Dan Tidak Pernah Menghina Atau Membicarakan Kejelekan Orang Lain Kan Long Pertama Keliling Sak Dunya Niku Angel Pramilok Gusmi Niku Nati Dawa Ngan Gusmi Niku Anu Pak Jamat Satu Satunya Putra K. Ahmad Jayuli Pondok Pelosok Kediri Ingkang Dawi Poro Wali Wah Yang Diangkat Oleh Allah Menjadi Kekasihnya Sejak Di dalam Kandungan Ibunya Niku Antik Sangat Gusmi Kalo Semuanya Kumpulannya Diang Nakal Menjaga Di Pontiru Gusmi Kan Kondang Kumpulannya Para penjudi Pak Polisi Gusmi Lenggah Namun Ngagem Sarung Tidak Pakai Baju Tidak Bekal Uang Satu Persen Pun Tapi Gusmi Selama Judi Berhari Hari Selalu Kalah Dan Tidak Pernah Kehabisan Uang Tapi Pada Akhirnya Sang Penjudi Berhari Yang Saya Sudah Ya Keluang Sulimah Gusmi Kena Tidawuh Seandainya Manusia Itu Akan Diangkat Oleh Allah Menjadi Awliya Pasti Gagal Karena Tiga Hal Awliya Ini Wali Karena Tiga Hal Pertama Adalah Ingin Dihormati Itu Pertama Kedua Ingin Menonjolkan Diri Nah Ketiga Ingin Dilihat Orang Ingin Dilihat Termasuk Salah Satunya Pamer Kelebihannya Pamer Kebaikannya Pramilo Sepindah Malih Mugimuki Panjang Umur Panjendengan Dipon Paring Wilu Cendonya Akhirot Masyarakat Daerah Globukan Mugimuki Dipon Paring Makmur Daerah Mugimuki Dipon Paring Aman Dengan Dikul Hofilin Sedua Mugimuki Dipon Takdir Bejauhi Dunia Bejauhi Akhirah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi